Dia hadir, hadir disini, ku rasakan kuasanya mengalir Dia hadir, ku tahu roh Allah telah hadir, ku hormat dan sembah Allah ku Dia hadir, hadir disini, ku rasakan kasihnya mengalir Dia hadir, ku tahu Yesus ku telah hadir, terima kasih syukurku padamu Terima kasih kehadiran Tuhan Haleluya, haleluya, kita jumpa lagi Kita di dalam kesehatan yang Tuhan senantiasa anugerahkan bagimu Kita di dalam keberkatan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan Tetap semangat, tetap memberitakan Injil Sampai ke penjuru dunia Puji nama Tuhan hari ini Pemapanan firman Tuhan yang saya akan bawakan berjudul Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Mengerti segala sesuatu Amin, haleluya Puji nama Tuhan Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Amsal 28 ayat kelima yang berkata demikian Orang yang berkata demikian Tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu Puji nama Tuhan Saudara ku yang dikasih Tuhan Orang yang jahat Kalau menerima kerugian Atau menerima sesuatu yang mengakibatkan dia merasa buruk Dia selalu mengatakan hidup ini tidak adil Betul? Dia mengatakan mengapa hidup ini tidak adil Bahkan ujung-ujungnya dia berani berkata bahwa Tuhan itu tidak adil dalam hidupnya Saudara ku yang dikasih Tuhan Karena apa? Karena orang jahat orientasinya hanya untuk dirinya sendiri Orang jahat orientasinya hanya untuk kepentingannya sendiri Hanya untuk memperkaya sendiri Hanya untuk kenikmatannya sendiri Makanya saudara Begitu dia mengalami situasi yang buruk dan merugikan Dia pasti akan mengatakan bahwa hidup ini tidak adil Dalam bahasa Ibrania berkata rawah Dan dalam bahasa Yunaninya berkata rah Artinya orang yang jahat Orang yang malang Atau kemalangan Rationus Saudara ku Saudara ku saya mau katakan begini Ini dikatakan orang yang jahat Bukannya Tuhan membenci orang jahat Tidak Tetapi Tuhan mencari orang yang berdosa Orang yang jahat mau bertobat Saudara ku Jadi saudara ku Kata orang jahat rah disini Sebenarnya berbicara tentang orang yang sudah mengenal kebenaran Sudah mengerti kebenaran Tetapi dia lebih memilih kepada pemikiran dan perbuatan yang jahat Ini yang dikatakan kemalangan Tadi saya katakan bahwa kita mudah sekali bicara Hidup ini tidak adil Hidup ini malang Saya ini malang Nasibnya malang Nasib saya tidak baik Saudara ku Banyak orang mau merubah nasib Dia mengganti nama Ya pak ya saudara ku Banyak orang mau merubah nasib Dia coba datang kepada orang pintar Saudara ku yang bisa merubah nasib Hanya Tuhan Amin Tidak ada satu orang pun yang bisa merubah nasib orang Hanya Tuhan Yesus Yang bisa merubah nasibmu Oleh sebab itu kalau dikatakan orang yang jahat Tidak mengerti keadilan Karena apa? Karena dia sudah mengerti kebenaran Tetapi dia lebih cenderung memilih kepada kejahatan Di dalam kitab pengkutbah Yang berbicara tentang kemalangan Ini istilah di dalam kitab pengkutbah Kesiasiaan Kemalangan Di dalam kitab pengkutbah Kata mengerti kesiasiaan Bukan sementara mengalami Sebuah kemalangan Tidak Tetapi ketika mereka mengerti arti hidup Ketika mereka mengerti hakikat hidup Disitu Di atas kehidupan Dia baru tahu Waktu dia melihat ke bawah Itu sia-sia Mengerti saudara ku Jadi waktu dia Sudah mengerti hakikat hidup Di dalam Tuhan Dan dia melihat peristiwa Dalam setiap kehidupan Dari pagi sampai malam Di bawah matahari ini Semuanya sia-sia Karena dia tahu bahwa segala sesuatu itu Datangnya daripada Tuhan Segala sesuatu itu ditolong oleh Tuhan Maka dia katakan sia-sia Jadi saudara ku orang yang sudah mengerti hakikat hidup Dia bisa mengatakan bahwa Hidup ini sia-sia Karena apa? Dia sudah mengerti hakikat hidupnya Kesiasiaan ini Karena dia sudah mengerti Bahwa hakikat hidup Itu bukan didasarkan uang Bukan didasarkan mamon Tetapi dia sudah mengalahkan mamon Baru dia mengatakan Bahwa segala sesuatu sia-sia Dalam kitab Matius nama 24 Dikatakan tak seorang pun Dapat mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang Dan mengasih yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Dan kepada mamon Hidup ini harus pilihan Saudara hanya mengabdi kepada Tuhan Loyalitas saudara hanya kepada Tuhan Atau kepada mamon Ketika dikatakan Orang yang jahat tidak mengerti keadilan Adalah orang yang terikat kepada mamon Adalah orang yang hidupnya Distir, dipengaruhi, diatur oleh uang Sehingga pemikiran-pemikirannya menjadi jahat Tetapi orang yang hidupnya sudah di atas mamon Dia mengabdi kepada Tuhan Dia bisa mengatakan Hidup ini menjadi sebuah hidup yang berarti Karena dia hidup di dalam Tuhan Arti hidup di atas mamon Atau hidup yang sudah mengalahkan mamon Artinya kita tidak hidup memikirkan daging lagi Tetapi memikirkan kepentingan-kepentingan roh Kepentingan-kepentingan Tuhan Kepentingan-kepentingan kerajaan Allah Sehingga ia boleh mengatakan Bahwa hidupku ini bukan aku lagi Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku Saudaraku, pertanyaannya Sudahkah saudara menginjak mamon Dan di atas mamon Dan saudara merasakan Bahwa mamon itu di bawah Tuhan Bahwa Tuhan yang mengadakan segala sesuatu Yang tidak ada Menjadi ada Pada mulanya adalah firman Bumi belum berbentuk apa-apa Alam semesta masih gelap Dan dengan firmannya Tuhan menjadikan terang Tuhan menjadikan bumi ini Saudaraku yang dikasih Tuhan Kembali lagi pada ayat yang kita baca Pada ayat nas kita Orang yang jahat tidak mengerti keadilan Tetapi orang yang mencari Tuhan Mengerti segala sesuatu Orang jahat tidak mengerti keadilan Keadilan apa? Keadilan Tuhan Dia tidak mengerti bagaimana Proses cara kerja Tuhan Dia tidak mengerti saudaraku Dia tidak mengerti Bahwa Tuhan itu sementara Melakukan sebuah Tatanan hidup Yang indah Yang luar biasa Masa depan yang penuh Dan yang damai sejahtera Orang ini tidak akan dapat mengerti Karena apa? Karena hatinya jahat Karena hatinya Hanya selfish memikirkan dirinya sendiri Tapi orang yang terus mencari Tuhan Dikatakan Dia mengerti segala sesuatu Saudaraku Satu contoh Ada orang mengatakan gini Kamu harus menolong orang Karena itu investasi surga Saudaraku surga bukan seperti itu Saudara memang harus iman dan perbuatan Tetapi bukan saudara menolong orang Itu supaya saudara mendapat investasi di surga Saudara ini bukan jasa asuransi Saudaraku Tetapi saya mau katakan ketika engkau menolong orang lain Itu karena perintah Tuhan Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 13 ayat 16 Dan janganlah kamu lupa berbuat baik Dan memberi bantuan Sebab korban-korban yang demikianlah Yang berkenan kepada Allah Jadi saudaraku bukan investasi Tetapi itu perintah Tuhan untuk berbuat baik Perintah Tuhan untuk berbuat keadilan Perintah Tuhan untuk tidak berbuat jahat Orang yang mencari Tuhan Mengerti segala sesuatu Saudaraku Kata mencari dan mengerti Itu adalah sebab akibat Orang yang mencari Tuhan siang dan malam Dia mengerti segala sesuatu Saudaraku ada orang bertanya Doa itu apakah berapa jam Saudaraku doa itu Saudara mempunyai doa pagi Saudara menyembah Saudara doa siang, doa malam Tetapi yang penting Setiap waktu engkau selalu bertanya kepada Tuhan Selain engkau berdoa secara khusus Tetapi di dalam perjalanan hidup Engkau terus kontak batinmu kepada Tuhan Engkau terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan Dalam kesulitan, dalam kelimpahan Engkau terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan Saudaraku jangan mencari Tuhan Kalau engkau susah Tetapi ketika engkau hidup di dalam kelimpahan Ketika engkau hidup di dalam keberkatan Engkau harus terus mencari Tuhan Untuk mengerti apa maksud Tuhan memberikan kelimpahan bagi saya Saudaraku Firman Tuhan katakan bahwa Terkadang kita harus minta Hikmat dari Tuhan untuk mengerti kehendaknya Yakubus 1 ayat 5 Kita minta hikmat Supaya mengerti kehendak Tuhan itu Apa maksud kehendak Tuhan Yakubus mendorong kita untuk mengerti kehendak Tuhan Minta hikmat Kalau kita kekurangan hikmat Minta Minta hikmat Tuhan Tuhan beritahukan kepada saya Supaya saya mengerti Amin Kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan ini Iman kita Bahwa apa yang dilakukan Tuhan adalah baik Apa yang dilakukan Tuhan adalah sempurna Apa yang dilakukan Tuhan adalah benar Oleh sebab itu Saudaraku Pertayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Saudaraku ini proses Mengerti dulu Dan mengakui Baru Tuhan akan meluruskan Amin Saudaraku oleh sebab itu Untuk mengerti kehendak Tuhan Kita minta hikmat Tuhan Untuk mengerti kehendak Tuhan Kita terus mencari Tuhan Terus mencari Tuhan Karena kita akan mengerti Bahwa Tuhan akan meluruskan jalannya Di dalam kitab Filipi Satu ayat 6 dikatakan Akan hal ini aku yakin sepenuhnya Yaitu ia Yang memulai pekerjaan yang baik Di antara kamu Akan meneruskannya sampai akhirnya Pada hari Kristus Yesus Saudara saya mau katakan demikian Situasi yang sulit di dalam pandemi COVID-19 ini Ini mengakibatkan kerja Tuhan Bisa lesu Saudaraku Mengakibatkan hamba-hamba Tuhan Menjadi beku Saudaraku Tetapi saudaraku Apa yang sudah Tuhan mulai Tuhan akan meneruskan Artinya apa? Saudara jangan takut Apabila segala sesuatu menjadi Tertutup Tuhan Bagaimana pelayanan ini Tuhan Bagaimana saya bisa berjalan dalam pelayanan Bagaimana saya terus bisa memberitakan injil Seolah-olah tertutup Tetapi apa yang sudah dimulai Tuhan Akan diteruskan Tuhan Sampai pada hari Kristus Kedatangan Tuhan Saudara mengerti maksudnya ini? Bahwa saudara tidak ada kata yang mengatakan bahwa anak Tuhan stuck Anak Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa Kreativitas itu datangnya daripada roh kudus Dan Tuhan akan menolong orang yang terus mencari Tuhan Maka ia akan mengerti segala sesuatu Kreativitas dia akan mengerti Mana yang harus dia laksanakan Mana yang harus dia perbuat Mana yang harus didahulukan Mana yang utama Dia akan tahu Karena apa? Karena dia mempunyai sebuah keyakinan Bahwa Tuhan akan meneruskan Bukan saudara Tetapi dorongan Tuhan akan meneruskan Di dalam pelayanan saudara Hari ini apa yang menjadi engkau tidak mengerti Firmannya Orang yang mencari Tuhan Akan mengerti segala sesuatu Saudaraku Jangan mengatakan hidup ini tidak adil Jangan mengatakan saya Kenapa saya mengalami Nasib yang buruk Saudara coba tanya dengan dirimu Adakah saudara mencari wajah Tuhan Mencari firmannya Untuk mengerti Karena janji Tuhan Orang yang mencari Tuhan Mengerti segala sesuatu Mari kita berdoa Tuhan Yesus Biar firman ini jadi di dalam setiap orang yang mendengarkan Supaya mereka diberikan rasa haus Untuk mencari Tuhan Supaya mereka sungguh-sungguh Mencari wajahmu Tuhan Sehingga firmanmu menjamin Mereka akan mengerti segala sesuatu Dalam setiap kesulitan Dalam setiap kelimpahan pun Dia akan mengerti Apa yang harus ia perbuat Hakikat hidup Apa yang harus ia lakukan Terima kasih Tuhan Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang mendengar lewat Youtube ini Buat jemaat Tuhan Buat orang-orang yang mengasihi Tuhan Buat orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan Terimalah berkat daripada Tuhan Anugerah dari Allah Bapak Dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Dan persekutuan dengan roh kudus Menyertai hidupmu hari ini Besok Sampai selama-lamanya Tuhan menjemput kita di awan yang bermain Amin Puji nama Tuhan Sampai jumpa Terus memberitakan firman Tuhan Salamisi Injil Haleluya Apa yang terjadi di hidupku Boleh menjadi pengalaman untuk kalian Untuk mengembangkan firman tinggi Terima kasih sekali lagi Semoga kalian yang menonton video ini Saya minta untuk kalian Bersiap dan support Supaya saya bisa mengembangkan Semoga kalian bisa mengembangkan Semoga kalian Sampai jumpa di video lain Sub indo by broth3rmax